Tribunaris konflik Rusia-Ukraina hingga saat ini masih terus terjadi. Banyak tinta digital telah ditumpahkan ke dalam daya tembak yang dikemas oleh rudal hipersonik, jet tempur, dan senjata besar dalam perang Rusia-Ukraina. Berlawanan dengan senjata berteknologi tinggi yang mahal, sistem pertahanan udara portable manusia atau mainpads yang sederhana muncul sebagai senjata paling efektif dalam perang tersebut. Dimana senjata ini digunakan Ukraina melawan pesawat sayap tatap, pesawat putar, dan juga drone. Akibat kemampuannya itu, rudal murah Ukraina ini bahkan dijuluki sebagai mimpi terburuk jet tempur Rusia. Sebab rudal murah tersebut mampu mendatangkan malapetaka bagi jet tempur, helikopter, maupun drone yang terbang rendah. Sebelumnya, rudal murah atau mainpads ini juga telah dijuluki sebagai pembunuh utama pesawat tempur Su-35 dan Su-34. Salah satu situs bahkan menyebut bahwa rudal murah ini mampu membuat Rusia kehilangan sebanyak 93 helikopter, 9 kendaraan udara tempur tak berawak, dan juga 129, maksud kami 128 UAV pengintaian. Saat ini mainpads dari beberapa negara dikerahkan di Ukraina. Di antaranya, Igla era Soviet, RBS-70 Sweden, Mistral Perancis, Tiger AS, dan juga Star Street dari Inggris. Perbedaan yang signifikan antara sistem pertahanan udara, genggam Rusia, dan berat adalah bahwa yang pertama bekerja berdasarkan prinsip pencarian panas, dan yang terakhir dipandu laser. Sementara itu, negara-negara NATO rupanya juga menyediakan banyak mainpads untuk pasukan Ukraina dan unit pertahanan udara bergerak yang membuat penerbangan ketinggian rendah pesawat sayap tetap Rusia dan pesawat rot-rotari jauh ke Ukraina sangat mahal. Dan sejak April 2022, sebagian besar pesawat Rusia telah membatasi diri di daerah perbatasan dan menggunakan bom luncur atau rudal jarak jauh untuk mencapai target Ukraina. Saat Rusia menginvasi Ukraina, yang terakhir menerjunkan pertahanan udara jarak menengah dan jauh, seperti S-300 dan Buk-M-1 yang memaksa jet tempur Rusia untuk terbang di ketinggian di bawah 4.500 meter, langsung kejangkauan udara portable manusia sistem pertahanan mainpads, dan mainpads ini menyumbang sejumlah besar penembakan pesawat Rusia. Saat menjelaskan hal ini, laporan Royal United Service Institute mengatakan bahwa tanpa adanya super prioritas udara, serangan Rusia akan terbatas, yakni pada rentetan rudal jelajah dan balistik yang mahal dengan skala lebih kecil. Disebutkan pula bahwa integrasi terbaru adalah pemboman jaringan listrik Ukraina yang lebih terfokus dan berkelanjutan, dengan memadukan ratusan amunisi berkeliaran Sehert 136 murah yang dipasot Iran terhadap gardu induk, dengan terus menggunakan rudal jelajah dan balistik terhadap target yang lebih besar. Laporan tersebut dirilis pada November 2022 dan menyuruhkan Barat untuk menghindari rasa puas diri dan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan udara Ukraina. Dampak dari kurangnya perlindungan udara yang efektif, menurut Brigadir Ayer, komponen lapis baja juga tidak efektif dalam perang Ukraina. Terima kasih telah menonton!